Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menerima kunjungan mahasiswa Queensland, Australia di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam rangka penelitian tentang ekosistem gambut yang ada di Provinsi Jambi. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi kedatangan kunjungan mahasiswa Queensland, Australia pada Kamis 22 Juni 2023. Kunjungan ini dalam rangka melakukan penelitian yang berfokus pada ekosistem gambut Provinsi Jambi dan juga nantinya kegiatan ini akan bekerjasama dengan Universitas Jambi yang akan mendampingi untuk turun ke lapangan. Pada kesempatan tersebut, Ahmad Bestari selaku Kadis Kehutanan Provinsi Jambi menyampaikan kedatangan mahasiswa Queensland, Australia ini dalam rangka penelitian yang berfokus pembenahan ekosistem gambut yang telah dilakukan. Ia berharap adanya masukan dari mahasiswa Queensland dalam penelitian ini agar dapat diimplementasikan. Kita, kami di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menerima kedatangan dari mahasiswa Queensland, Australia dalam rangka kegiatan perkulian mereka melakukan penelitian seperti KKN yang menjadi projek perhatian mereka. Fokusnya itu adalah di pemenahan ekosistem gambut yang sudah kita lakukan. Ini menjadi suatu hal yang sangat menarik karena kita berharap apa yang sudah kita lakukan selama ini bisa diketahui lebih luas lagi. Lebih daripada itu kita berharap juga ada masukan atau bisa mahasiswa dari Queensland ini bisa melihat apa yang sudah kita lakukan. Kemudian kegiatan ini dilanjutkan pada hari Jumat 23 Juni 2023. Mahasiswa dari Queensland University melanjutkan kegiatannya berkunjung ke Universitas Jambi untuk melakukan diskusi bersama mengenai restorasi gambut di Provinsi Jambi. Seperti yang disampaikan oleh Asmadi Asad selaku dosen Fakultas Kehutanan Universitas Jambi bahwa acara ini merupakan kunjungan dari mahasiswa Queensland University. Para mahasiswa ini ingin belajar mengenai restorasi gambut dan nantinya akan ke lapangan bersama untuk belajar dan berdiskusi. Di Jambi misalnya kita sudah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi BRGM itu. Kemudian di Jambi juga sekarang nih yang pertama Luce melakukan adanya muatan lokal tentang gambut ke pelajar SMA dan SMK. Itu sudah dilauncing oleh Pak Gubernur Jambi pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Ini mulai semester depan BRP karena SMA sudah mulai belajar gambut terutama SMA yang ada di SMK yang ada di Kabupaten Tanjung Timur, Timur Barat, dan Kabupaten Jambi. Selain itu, Yazel Fatra selaku Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mengatakan setelah mengadakan pertemuan diskusi akan dilanjutkan dengan kunjungan kedua desa di Tanjung Jambung Timur yaitu desa Pandan Sejahtera dan desa Caturahayo. Diskusi menggambarkan seperti apa pemulihan kegiatan pemulihan ekosistem rambut yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bersama BRGM dan kemudian para mahasiswa ini besok akan dilanjutkan dengan diskusi dengan Universitas Jambi pada hari Sabtu akan dilanjutkan dengan kunjungan kedua desa di Tanjung Jambung Timur yaitu desa Pandan Sejahtera dan Caturahayo.